Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua akan melangsungkan rapat kerja pada tanggal 18 Juli mendatang. Rapat kerja tersebut direncanakan dihadiri langsung oleh Gubernur Papua dan Papua Barat, serta Ketua Sino DGKI di Tanah Papua. Rapat kerja Yayasan Pendidikan Kristen YPK Setanah Papua direncanakan akan berlangsung pada tanggal 18 Juli mendatang di Kabupaten Teluk Undama. Rencananya rakyat tersebut akan dihadiri langsung oleh Gubernur Papua dan Papua Barat, serta Ketua Sino DGKI di Tanah Papua. Gubernur Papua Barat Domingos Menecan menyampaikan dirinya akan menghadiri kegiatan rakyat YPK Setanah Papua apabila tidak terdapat agenda penting dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan kepentingan rakyat. Sebab kata Gubernur, melalui kegiatan rakyat tersebut, mereka bisa bersama-sama mendiskusikan persoalan pendidikan yang ada di seluruh Tanah Papua, sebab menurut pihak YPK pendidikan di Tanah Papua berawal dari pendidikan yang dijalankan oleh YPK. Gubernur berharap jika dirinya bersama-sama Gubernur Papua dapat menghadiri kegiatan tersebut, maka mereka bisa mendengar harapan dari pihak YPK untuk menatap pendidikan di Tanah Papua. Tapi kalau ada di tempat yang memang tidak ada agenda yang penting, pasti saya datang gitu. Tapi saya sudah komitmen untuk tanggal 18 kita akan hadir ya, saya akan hadir di Wasyur ya. Saya akan hadir tanggal 18 bersama dengan Gubernur Papua, kalau Belur tidak berhalangan Belur juga akan hadir dengan Papua Barat bersama dengan Sinode dan juga pimpinan YPK untuk kita semua bicara soal pendidikan di Tanah Papua yang dari awal memang YPK yang memulai itu. Nanti dari awal saya juga pendidikan YPK, tapi juga selanjutnya dengan YPK lah yang ajar kita ya. Dari awal ini kan kita tidak tahu. Sementara itu Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu mengatakan rakir YPK yang akan berlangsung di Kabupaten Teluk Wondama pada tanggal 18 Juli mendatang merupakan forum yang penting dalam rangka menggumuli tugas dan pelayanan khususnya di bidang pendidikan. Untuk itu, Wadan Pekerja Sinode di Tanah Papua memberikan apresiasi atas rencana kehadiran Gubernur Papua dan Papua Barat dalam kegiatan rakir tersebut. Karena ini akan menjadi satu forum yang penting, dalam rangka menggumuli tugas-tugas pelayanan kita, khususnya di bidang pendidikan. Wadan Pekerja Sinode pada tempatnya menyampaikan apresiasi, terima kasih untuk kesedihan Pak Gubernur, untuk berkenaan hadir, tetap juga kiranya dapat membuka rakir ini dan juga untuk semua pihak. Bupati Kabupaten Teluk Wondama Bernadus Imburi berharap Gubernur Papua dan Papua Barat dapat menghadiri kegiatan rapat kerja YPK Setana Papua yang akan dilangsungkan di Kabupaten Teluk Wondama. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Imburi juga mengapresiasi kehadiran Gubernur Domingus Menecan di Kabupaten Teluk Wondama karena sosok Domingus Menecan merupakan kebanggaan dari masyarakat Teluk Wondama. Sehingga di dalam konsultasi saya kemarin dengan Bapak Gubernur saya sampaikan, Bapak bagaimana? Kami juga menyadari kesibukan Bapak yang begini banyak, apakah dalam waktu tidak sampai seminggu, Bapak akan datang ke Wondama dua kali? Bapak Gubernur bilang, Bapak Bupati, saya usahakan dan saya akan datang untuk mengikuti dua pihatan. Seperti yang diketahui, setelah Gereja Kristen Incili di Tanah Papua berdiri, enam tahun kemudian lahirlah sebuah lembaga pendidikan tertua di Tanah Papua yang diberi nama Yayasan Pendidikan Kristen atau YPK. Dalam perjalanannya, hingga melewati usia setengah abad, YPK telah membentuk dan mencetak sumber daya manusia Papua yang mampu menjadi pemimpin di pemerintahan. Dari Kabupaten Teluk Wondama, Meskora Haring mengabarkan, Terima kasih telah menonton!